Intro Program Pasca Sarjana Universitas Murah Rai menggelar Yudisium ke-6 di Gedung Aula Kampus tempat di Denpasar. Program Pasca Sarjana melepas 66 calon wisudawan Magister Ilmu Administrasi. Sebanyak 66 calon wisudawan Magister Ilmu Administrasi dilepas dalam Yudisium ke-6 Program Pasca Sarjana Universitas Murah Rai. Direktur Pasca Sarjana Nyoman Swarta menyatakan, prestasi akademik lulusan Pasca Sarjana kali ini sudah menunjukkan peningkatan yang baik. Selain itu, jumlah mahasiswa yang melanjutkan ke Program Pasca Sarjana Universitas Murah Rai juga meningkat tajam. Indeks prestasi kumulatif IPK tertinggi calon wisudawan Magister Ilmu Administrasi dalam Yudisium ke-6 ini adalah 3,93. Rata-rata IPK lulusan saat ini mencapai 3,67. Nyoman Swarta menyatakan, ke depannya, Program Pasca Sarjana Universitas Murah Rai akan membuka Program Studi Baru yakni Magister Management. Tidak menutup kemungkinan juga bila Program Pasca Sarjana Universitas Murah Rai akan membuka Program Studi Administrasi Kesehatan. Prestasi akademik untuk tahun ini sudah sangat meningkat tajam. Dulu rata-rata IPK-nya adalah 3,51, sekarang sudah 367 peningkatan ini. Kemudian, dari jumlah perserata populasi mahasiswanya sangat meningkat tajam. Sehingga kami kekurangan gedung, sehingga pada 3 bulan yang lalu kami sudah membuat gedung untuk bisa menampung jumlah mahasiswa yang sangat banyak sekali. Kedepannya yang jelas, kami akan membuka Program Baru. Kami akan membuka Program Baru. Yang untuk ini ada, karena dari S1-S1 di sini ada beberapa Program Studi yang belum punya studi lanjut, S2. Kita akan membuka Program Baru. Kita rencanakan, karena S1 ada ekonomi, kita akan rencanakan menggunakan Magister Management. Kemudah-mudahan dari Fakultas Teknik. Tetapi tidak tertutup kemungkinan berapliasi pada program itu. Mungkin saja nanti misalnya kalau administrasi kesehatan. Jadi kita akan di sini juga. Untuk meningkatkan kualitas lulusan, setiap ujian mahasiswa Pasca Sarjana, Program Pasca Sarjana Universitas Murah Rai, kerap mendatangkan pengambil kebijakan. Tahun ini, ujian Pasca Sarjana menghadirkan tim ahli pengambil keputusan dan kebijakan publik. Toko Masyarakat, Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, dan Bupati Gianyar Anagung Gede Barata. Tagung Ria dan Arta ya, Bahasa Sarjanaoth, dan Bupati Gianyar they're not.